selamat menikmati selamat menikmati yang terhormat Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Ibu Polis Marika MPD yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Bapak Amrila SPD yang saya hormati Pembina Ingkatan Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Ibu Tita Rohayati SPD yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 9 Jakarta yang saya hormati Pimpinan Cabang Bukatan Pelajar Muhammadiyah Yang saya hormati Ketua Ulu Pimpinan Ranti Ketak Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Periode 2020-2021 Dan yang saya banggangkan Teman-teman dari Pemurusan IPM Ketua Ulu Pimpinan Ranti 2021-2021 Adik-adik dari Pemurusan IPM Ketua Ulu Pimpinan Ranti 2021-2022 Dan juga Teman-teman Pemurusan IPM Untuk menyaksikan Perhatikan Pimpinan Ranti Ketak Pelajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Periode 2021-2022 Salah serta salam Semoga selalu Temik pacu rapat Kepada dihidungan kita Nabi Muhammad Salah Yang senang siasa Membawa kita Dari zaman kegelapan Di zaman Yang terang berderang Seperti ini Saya Adis T. Mustika Putri Selaku MC Akan memandu Berjalannya acara Pelantikan Pemurusan IPM Beranti SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Periode 2021-2022 Ada pun Susunan acara Dalam pelantikan Hari ini Yaitu 1. Pembukaan 2. Pembacaan Ayat Suci Al-Quran Dan Sari Tidak 3. Menyanyikan lagu Membuka acara Membuka acara Perbukaan Pelantikan Pemurusan IPM Tahun 2021-2022 Dengan Mengucapkan Basmal Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati Innaulahka nasami'an basira Sadaqallahun azim Aku berlindung kepada Allah Dari Godan Shaitan yang terkutuh Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Bagi Maha Penyayang Sesungguhnya Allah menyuruh kamu Menyampaikan amanat kepada Yang berhak menerimanya Dan menyuruh kamu Apabila menetapkan hukum Di antara manusia Supaya kamu menetapkan Dengan adil Sesungguhnya Allah memberi pengajaran Yang sebaik-baiknya Padahal Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar Lagi Maha melihat Maha benar Allah Atas segala firman-firman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mawan Gibran dan Mawan Yawra Atas pembacaan ayat sucian Tuhan Dan salih Tuhan Memasuki acara yang ketiga Yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Mo Media Dan Mars Event Hadirin teman-teman untuk berdiri Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Periode 2021-2022 Pada hari Rabu tanggal 19 bulan Rabi ul-akhir tahun 1443 di Geria Bertempatan dengan tanggal 24 November tahun 2021 masyarakat Bertempat di Aula Masjid At-Taqwa Limah Baran Dari-Dari Kami yang berkandat lama di bawah ini 1. Nama Shiranun Hora Alaya, Jabatan Ketua Umum 2. Nama Nashila Atika Putri Irawan, Jabatan Sekretaris Umum 3. Nama Putri Nashifah Syahada, Jabatan Benda Haramu Dalam hal ini bertindak sebagai dan atas nama pimpinan rakyat Atas Pajar Muhammadiyah SMP Muhammadiyah 9 Jakarta Periode 2020-2021 yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Saya berdiri di sini mewakilkan segenap personil KPM SMP Komodis Gilan Jakarta mengusahkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Guru, kakak-kakak pimpin cabang, teman-teman, serta adik-adik kelas dan semua pihak yang telah memberikan kepercayaannya terhadap kami untuk mengembangkan satu periode ini. Kami juga mengusahkan terima kasih banyak untuk berbagai pihak yang membantu berjalannya ke pengurusan KPM SMP Komodis Gilan Jakarta periode 2020-2021. Saya mula memberikan saran, support, dan juga dorongan untuk kita semua. Dengan rasa sadar kami, kami merasa banyak sekali kekurangan selama periode ini. Kami memuangkan maaf yang sesuai-besarnya kepada semua pihak. Secara pribadi, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan SMP Komodis Gilan Jakarta yang selama ke pengurusan kami berlangsung terus men-support acara atau kegiatan kami maupun secara personal. Mungkin tanpa pimpinan Bapak dan Ibu Guru, saya tidak mungkin berdiri di sini mewakilkan teman-teman saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak 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 dari Bimpinan Cabang Ikatan Hajar Mamadiah Kebayaran Baru. Mungkin belum semuanya bisa hadir di ruangan ini, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kakak-kakak dari cabang atas bimbingannya, atas support-nya, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada adik-adik lantai. Dan mungkin untuk teman-teman ke pengurusan IPM 2021-2022, kalau misalkan mau sharing, bisa langsung ke kakak cabangnya. Karena kakak cabangnya sangat open kepada kita. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman hebat yang berada di ke pengurusan IPM 2020-2021. Baik yang hadir di sini maupun yang hadir secara virtual. Kalian hebat sekali menjalankan rada organisasi selama ini. Dan mungkin secara pribadi saya juga memohon maaf apabila ada kekurangan, banyak sekali kekurangan selama saya memimpin dan menerima alamannya ini. Sekali lagi, kami dari ke pengurusan IPM Ranting SMP 2021-2021, mohon undur diri. Sekali lagi, selamat untuk IPM Ranting SMP 2021-2021. Kami yang pasti akan selalu menunggu langkah-langkah hebat kalian ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih memohon tisiren atau sambutannya. Selanjutnya, Sambutan Ketua Umum Pimpinan Ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah 9 Jakarta, periode 2021-2022. Kepada Imawat Yatira, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan, terima kasih banyak kepada kakak-kakak KAL IPM di periode 2020-2021. Terima kasih banyak atas pembimbingan kalian selama ini kepada kita Terima kasih banyak atas ibu-ibu yang telah diberikan kepada kita selama satu periode ini Saya mewakili teman-teman saya ingin mengucapkan Mohon maaf atas segala kesalahan kami selama satu periode ini Baiknya disengaja maupun tidak disengaja Kami menguang maaf sebesar-besarnya atas kesemuan kita selama satu periode ini Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas segalanya selama satu periode ini Lalu saya juga ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada teman-teman dan adik-adik sekalian Yang telah bergabung di pimpinan ranting ikatan pelajaran Muhammadiyah SMP Muhammadiyah SMP Muhammadiyah SMP Janganata Periode 2021-2022 Baik yang ada disini maupun yang ada secara virtual Kita telah resmi sebagai pimpinan ranting kata pelajaran Muhammadiyah SMP Muhammadiyah SMP Jakarta Semoga amanah yang telah diberikan akan dijaga dengan baik dan memegang tanggung jawab dengan baik Semoga atas terpilihnya kita akan membawa pengaruh yang baik untuk kehidupan sekitar maupun diri kita Amin amin ya rabbal alamin Di sini saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Guru Kakak-kakak pimpinan cabang, kakak-kakak kelas, adik-adik kelas dan juga teman-teman sekalian Atas amal yang telah diberikan kepada saya untuk mencoba sebagai ketua hukum pimpinan ranting ikatan pelajaran Muhammadiyah SMP Muhammadiyah SMP Jakarta Periode 2021-2022 Atas amal yang sudah diberikan kepada saya Insya Allah saya akan menjalankan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin Dan insya Allah saya akan menjalankan disini siang sudah saya carakan Harapan saya kedepannya semoga di periode ini kita tetap kompak Bisa memanjukan apa yang sudah didalankan di periode-periode sebelumnya Tetap memegang tanggung jawab dan juga dapat memberikan pengaruh-pengaruh baik Amin amin ya rabbal alamin Demikian yang saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur saya datang Kita dapat berkumpul di Masjid Limau Atakwa ini Untuk melaksanakan pelantikan secara Seperti yang kita tahu bahwa Kita masih dalam keadaan pandemi Alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan pelantikan secara Yang terhormat Ibu Halis Mowarifat selaku kepala SMP BUMD 9 Jakarta Bapak Amrila selaku wakil kepala SMP BUMD 9 Jakarta Ibu Tita Rahayaki selaku pembina dan Bapak Ibu Bura Lain Tak lupa pula yang saya hormati Ketua Umum Bumbina Kati Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP BUMD 9 Jakarta Periode 2020-2021 Yang saya hormati Ketua Umum Bumbina Kati Ikatan Pelajar Muhammadiyah SMP BUMD 9 Jakarta Periode 2021-2022 Kehatiran Serta teman-teman semua Dari bimbingan cabang maupun bimbingan kati Yang baru menjabat Dan yang sudah tidak selesaikan Periodenya selama satu tahun Pertama-tama saya ucapkan Mewakili di Tidak Cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bawiran Baru Mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya Terhadap kasih lain Yang telah menangkodai Peri Pem SMP BUMD 9 Jakarta Kelama satu periode Dan satu tahun Meskipun kita semua tahu Dalam keadaan pandemi Sekarang ini Beliau tetap melaksanakan Tanggung jawab penyelan baik Dan berhasil melaksanakan Tanggung jawab tersebut Dengan baik sampai akhir periode Terima kasih teman-teman Semoga setelah ini Kasih Ren bisa tetap Bersama-sama berproses Dengan teman-teman Periode yang baru Dengan meminding Dengan tetap Memberi arahan Sebagai alimli Selanjutnya Selanjutnya saya ingin Mengucapkan selamat Kepada Kak Atira Selaku ketua Keterkiri Periode 2021-2022 Serta teman-teman Anggota bidang Ketua bidang Dan sekretaris bidang Yang sudah terkilih Harapan saya Kedepannya Pelantikan ini Akan menjadi awal Perjalanan Teman-teman semua Dalam berproses Periode ICP Mereka Ini akan menjadi awal Dan bagi kalian Untuk merasakan Bagaimana Dikati-dikati Berorganisasi Khususnya dalam Pandemi Seperti sekarang ini Harapan kami Selaku pimpinan Gabang Semoga teman-teman Bisa melanjutkan Apa yang sudah Selesaikan oleh Kasiren Dan Mungkin bisa Lebih baik Dari apa yang Sudah Kasiren Lanjutkan Akhir kata Mungkin kami Titipan dari Kak Afif Dan Kak Nasila Semoga Periode ke depan Koordinasi Dan komunikasi Kita Selaku pimpinan Nanti Dan pimpinan Gabang Dapat Terjaga Seperti Pada saat Periode Kasiren Dan mungkin Bertambah baik Akhir kata Selamat berkakses Kepada teman-teman Orang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkakses Kepada teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan Tidak memungkinkan Untuk semua Bisa hadir Dalam Kegiatan Atau acara Perlantikan BPM Salat Beserta salam Kalupai juga Kita ketukan Kepada Jujuran kita Suri Tahunan kita Kayani Habibana Wabarakatuh Anak Anak-anak Tidak terasa Ini periode IPM 2020 2021 Sekarang Sudah Purna Jabatan kalian Sudah Selesai Jabatan kalian Padahal Itu baru Merasakan Baru kemarin Melantik kalian Ternyata Sekarang Sudah Selesai Masa Jabatan kalian Dan Ibu Ucapkan Terima kasih Sekali Kepada IPM 2020 2021 Dibawa Kepemimpinan Kasiren Yang luar biasa Dedikasi Kalian Waktu kalian Yang Setiap saat Lalu Berkoordinasi Berkolaborasi Nah inilah Salah satu Bentuk cinta kalian Terhadap Organisasi Karena Di dalam Organisasi Kalau kalian Tidak ada Laksan cinta Tidak ada Sifat ikhlas Itu akan Sulit Karena Dengan Kecintaan Kalian Terhadap Organisasi Yang akan Menambah Semangat Kalian Untuk Terus Berorganisasi Sekali lagi Bu Ucapkan Terima kasih Kepada Kepengurusan Periode 2020 2021 Dedikasi Kalian Luar biasa Berikan Atau Ingat Hal-hal Hal-hal Yang baik Dan Nanti Kalian Juga Bisa Mengembangkan Atau Bisa Memberi Arahan Kepada Adik-adiknya Supaya Tidak Putus Sehingga Generasi Berikutnya Bisa Jauh Lebih Baik Dan Ibu Ucapkan Juga Selamat Kepada Kalian Yang Sudah Terkini Dalam Kepengurusan IPM Periode 2020 2021 Dengan Ketua Unumnya Atira Ibu Harapan Ibu Bukan Hanya Sekedar Atira Yang Harus Berjuang Keras Tapi Di Belakang Itu Kalian Harus Saling Bersinergi Karena Tanpa Dukungan Dari Para Anggota Para Khabib Dan Juga BPH Yang Lainnya Yang Harus Ikut Support Maka Kegiatan Atau Organisasi Yang Ada Di Hitenya Sekar Muhammad Y9 Ini Nanti Tidak Berkembang Jadi Ibu Minta Kalian Harus Saling Support Siapapun Itu Orang Yang Kalian Harus Tetap Saling Support Dan Juga Lakukan Dengan Kihlas Dalam Organisasi Apalagi Mungkin Untuk Anak-anakku Kelas 8 Yang Kemarin Sudah Ikut Bergabung Dan Juga Ada Beberapa Evaluasi Yang Kalian Perbagi Maka Perbaikilah Sehingga Nanti Periode IPM Di 2021 2022 Itu Semakin Jaya Seperti Itu Ya Anak-anakku Jadi Ibu Pesan Terus Jaga Koordinasi Kalian Dengan Baik Tingkatkan Rasa Ikhlas Rasa Cinta Kalian Terhadap Organisasi Sehingga Nanti Organisasi IPM MSTP Muhammadiyah Segera Jakarta Semakin Jaya Itu Dari Ibu Sekali Lagi Terima Kasih Anak-anakku Yang Sudah Hadir Disini Meluangkan Waktunya Dan Mudah-mudahan Organisasi Kedepan Semakin Berkembang Sekian Dari Ibu Wajilai Tepik Walidaya Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Sambutan Kepala Sekolah SMP Komedia Sembilan Jakarta Kepada Ibu Polis Kualita Kampung Persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Adistis Kak Koensi Yang saya Hormati Wakil Kepala SMP Mawadis Jakarta Bapak Amrila SPD Yang saya Hormati Pembina IPM Ibu Cita Pengayari SPD Yang saya Hormati Bapak Ibu Karyawan SMP Mawadis Jakarta Yang sudah Hadir Mampu Yang berada Di Dan Yang saya Hormati Ketua IPM Cabang Mohamed Baru Beserta Jajarannya Dan juga Anak-anak Semua Perwakilan Dari Kelas Yang sudah Hadir Di Tengah-tengah Kita Mupun Yang sedang Berada Di Zoom Fuzi Syukur Alhamdulillah Kita Panjarkan Pada Allah Atas Limpahan Rahmat Pada Kita Semua Sehingga Pada Pagi Menjelang Siang Ini Kita Semua Masih Berikan Nikmat Sehat Dan Nikmat Iman Dan Masih Bisa Melaksanakan Aktivitas Kita Sebagai Bagaimana Sebenarnya Shalom Dan Salam Tak Lupa Senantiasa Kita Sanjungkan Pada Bungu Kita Naji Muhammad Shalom Semoga Kita Sebagai Umarnya Senantiasa Bisa Terus Mencoba Ajaran Beliau Dan Insya Allah Kita Akan Selamat Dunia Anak Semua Yang Hadit Di Sini Pertepatan Hari Ini Adalah Serah Terima Dan Pelatikan Pengurus IPM Ranking SMP Mohamadiyah Sedilang Jakarta Dari Periode Sebelumnya Yang Dipimpin Oleh Kak Shireng Dan Kawan-kawan Periode 2020 2021 Dan Hari Ini Estafet Pemimpinannya Dilanjutkan Oleh Kak Atira Bersama Kawan-kawannya Memasuki Periode 2021 2022 Pertama Saya ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Dan Apresiasi Yang setinggi-tingginya Kepada Pimpinan Ranting IPM SMP SMP Periode 2020 2021 Yang Digawangi Oleh Kak Shireng Bersama Kawan-kawannya Luar biasa Sekali Selama Kinerja IPM Ranting SMP Sembilan Periode 2020 2021 Ya Nah Di Tengah-tengah Pandemi Ini Anak Semua Di bawah Kepengen Kak Shireng Dan Teman-teman Itu dipaksa Harus berpikir Lebih keras Dua kali lagi Ya Atau bahkan Lebih ya Karena Yang Biasanya Kita bisa Melaksanakan Aktivitas Normal Tapi Ketika Masuki Masa Pandemi Ini Semua Serba Dibatasi Namun Semangat Kak Shireng Dan Teman-teman Untuk Terus Menghidupkan IPM Ranting SMP Ini Luar Biasa Dan Perjuangan Mereka Di Tengah-tengah Pandemi Dua Kali Kerja Keras Berpikir Lebih Keras Untuk Tetap Kreatif Di Masa-masa Pandemi Ini Menghidupkan IPM Di Ranting SMP Dan Pengorbanan Mereka Luar Biasa Bukan Hanya Waktu Tenaga Pikiran Tapi Betul-betul Pengorbanan Dan Berjuangannya Mereka Harus Mengorbankan Waktunya Bersama Keluarga Waktunya Bersama Teman-teman Untuk Terus Mencurahkan Tenaga Dan Pikirannya Di IPM Ranting Kita Bersamanya Oleh Karena Itu Sekali Lagi Atas Nama Sekolah Saya Mengucapkan Terima Kasih Yang Sedalam-dalamnya Apresiasi Yang Setinggi Tingginya Semoga Pengorbanan Kalian Kerja Keras Kalian Untuk IPM Ranting SMP 9 Ini Akan Tercatat Sebagai Amal Soleh Kalian Dan Pahalanya Akan Terus Mengalir Hingga Sampai 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 Ujung Dunia Sampai Ke Liang Lahat Luar Biasa Sekali Nah Ini Jadi Contoh Dan Jadi Pelajaran Buat Anak-anakku Semua Yang Akan Meneruskan SMP Pemimpinan Dari Kak Sireng Ini Anak-anakku Semua Bisa Mencontoh Bagaimana Kakak-kakak Kalian Mengorbankan Waktu Tenaga Dan Kira Dini Untuk Kemajuran Pergiatan SMP Sembilan Nah Oleh Karena Itu Nanti Anak-anakku Semua Silahkan Diambil Contoh-contoh Yang Baik Dari Kakak-kakak Namun Yang Kurang Baik Tidak Perlu Kita Apa Namanya Exposial Namanya Kita Manusia Tapi Tentu Banyak Ada Kekurang-kekurang Tapi Sejauh Ini Saya Sangat Mengapresiasi Luar Sudah Mendidik Mengajarkan Dan Memimpin Adik-adiknya Hingga Mengantarkan Mereka Sampai Ketitik Hari Ini Di Pelantikan Hari Ini Dan Juga Kepada Kakak-kakak IPN Cabang Terima Kasih Yang Dalam Atas Bimbingannya Buat Adik-adiknya Di IPM Ranting SMP Sembilan Sembilan Ini Tidak Menjadi Ladang Amal Solehnya IPN Cabang Keberan Baru Dan Juga Terakhir Di Pesan Saya Untuk IPM Cabang Dan Juga IPM Ranting Yang Sudah Pernah Tugas Mohon Tetap Untuk Memimpin Adik-adiknya Jangan Dilepaskan Berputus Saga Teruslah Berkontribusi Untuk Kegiatan 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 Di SMP 9 Mimpin Terus Adik-adiknya Bila Mereka Semua Siap Melaksanakan Tugas Dengan Pengurasa Tanggungjawab Dan Dengan Baik Mudah-mudahan Adik-adik kalian Nanti Semakin Baik Dan Semakin Berjaya Untuk Menurunkan Kegiatan Di SMP Mohd Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Yang sedalam-dalamnya Apresiasi Yang sedikit-sedikitnya Dan tak lupa juga Kami dari pihak sekolah Mohon-mohon maaf Mungkin Selama Dalam Pemimpinan Periode 2020-2021 Bapak Ibu Buru Ada Kesibukan-kesibukan Yang Belum bisa Men-support Secara Nyata Secara Langsung Namun Tidak mengurangi Rasa Cinta Dan Semoga Kedepannya Ini akan menjadi Pengalaman Yang berharga Di Kelab Kemudian Hari Di Saat Anak-anak Semua Melakukan Kedekan-kedekan Yang lebih Sekali lagi Terima kasih Pada IPM Periode 2020-2021 Dan Selamat Menjalankan Tugas Dan Amanah Ini Kepada IPM Periode 2021-2022 Sekali lagi Selamat Dan Terima kasih Dari SMP 19 Jakarta Bila itofi Baru jaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Boleh Ketua IPM Yang Lama Dan Yang Baru Bisa Berdampingan Dengan Saya Ini Menjelang Detik-detik Purnah Tugasnya Ya Dan Juga Yang Baru Pak Atira Bisa Di Sini Nah Inilah Anak-Ibu Semua Kita Contoh Yang Baik-baik Dan 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 Selamat Selamat Menjabat Luar Biasa Sekali Semoga Menjadi Ladang Pahala Yang Terus Mengalir Untuk Sini Dan Teman-temannya Dan Selanjutnya Untuk Atira Selamat 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 Menjalankan Amanah Ini Semoga Terus Konsisten Untuk Terus Memajukan Kediatan Di IPM S199 Ambilah Yang Baik-baik Dari IPM Dari Sebelumnya Semoga IPM Kedepan Semakin Jaya Amin Dialogal Alhamdulillah Terima kasih Ya Semuanya Ini Dari Kak Siren Luar Biasa Dan Semoga Selanjutnya Ini Kak Atira Semakin Luar Biasa Lagi Selamat Untuk Kalian Aku Semua Semoga Tetap Menhukum Dan Persupport Atira Dan Teman-temannya Dan Jangan Lupa Kutus Mempimpin Adik-adiknya Menjadi Lebih Baik Lagi Terima Kasih Sekali Lagi Selamat Menjalankan Amanah Terima kasih Selamat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih